Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan antena broadband ini di chapter 7 di buku referensi kita yang kedua, bisa nanti dilihat di sepada mari kita baca sama-sama banyak aplikasi membutuhkan antena yang beroperasi pada range frekuensi yang besar yang lebar, antena dengan bandwidth yang lebar ini kita sebut antena broadband atau kadang-kadang disebut juga white band, antena bandwidth didimensikan ini yang selesai yang kita jelaskan waktu membahas dengan microstrip bandwidth adalah menyatakan dalam bentuk persentase dari frekuensi center atau sebagai ratio, jadi ada persentase dari frekuensi center ada yang sebagai ratio sebagaimana kita tahu bahwa misalkan kita ketahui bandwidth frekuensi upper frekuensi upper dan frekuensi lower biasanya ini kita dapatkan di pengukuran jadi di teori sudah kita jelaskan dulu bahwa sudah kita mengukur sebuah antena misalkan menggunakan VSWR meter maka didapatkan kurva seperti ini ini adalah kurva SWR sama dengan 2 misalkan maka ini adalah kita sebut dia frekuensi ini adalah FU dan FL perpotongan antara atau biasanya kadang-kadang kita gunakan ini kalau pengukuran kita dalam daya maka ini adalah daya maka daya ini akan naik kemudian cedera konstan kemudian turun di frekuensi kalau kita variasikan frekuensi jadi kalau kita variasikan frekuensi misalkan daya terima antena seperti ini maaf eh terima sebuah antena kalau antena ini kita hubungkan ke apa namanya spektrum misalkan jadi daya yang terima ini kemudian di pemancar daya yang dipancarkan ini kita konstan tetapi frekuensinya kita berubah-ubah maka kita dapatkan kurva seperti ini nah ini kita sebut dia FU ini adalah FL jadi dari data pengukuran ini bisa kita tentukan misalkan kali ini adalah ya misalkan sini 300 ini 200 200 misalkan berarti FU nya nanti diantara 200 dan 700 ini cenderung konstan jadi antena akan bekerja sangat baik di rank frekuensi ini nah jadi misalkan jadi pertama kalau kita sebut FU dan FL sebagai frekuensi upper dan frekuensi lower secara berturut-turut dimana ya antena bekerja dengan baik sebelumnya kita jelaskan di gambar tadi band kerja antena ya pembentang antara FU dan FL dan frekuensi center bisa kita hitung ok FU tambah FL per 2 jadi misalkan ini kalau frekuensi center nya adalah disini ini bisa kita hitung FU tambah FL per 2 frekuensi center jadi 700 tambah 200 per 2 jadi 900 per 2 jadi kedua disini adalah 45 misalkan sepertinya ini dalam megahertz misalnya grafikasi center nya adalah 450 giga hertz ok nah bandwidth tadi adalah FU kurang FL jadi bandwidth nya adalah bandwidth FU kurang FL yaitu 700 kurang 200 yaitu 500 megahertz ok nah ini yang baru kita perkenalkan bahwa bandwidth dari satu antena kadang dinyatakan dalam relatif ataupun absolut yaitu dalam persentase atau dalam rasio jadi fractional bandwidth atau B didefinisikan sebagai bandwidth per FC jadi ini yang kita sebut ya fractional bandwidth yang kita jadi kita jadi bandwidth dibagi FC nya ini yang kita sebut ya fractional bandwidth jadi jadi kalau kita sudah mulai baca jurnal misalkan nanti akan kita lihat kita akan temukan ya istilah ini kan selling kita temukan fractional bandwidth nah kemudian dinyatakan dalam persentase ataupun dalam rasio nah kalau dalam persentase berarti B atau bandwidth fractional tadi dalam persentase ya B kali 100% yaitu B per FG kali 100% nah ini ya bisa diturunkan ya oke jadi bandwidth fractional kalau di buku disilahkan surai B adalah B W per FG nah kalau dalam persent bandwidth fractional dalam persent berarti ya B W per C kali 100% B W B W tadi adalah FU kurang FL sementara FC tadi adalah FU tambah FL per 2 sehingga kalau kita susun seperti tadi ini kita balik semakin 2 per FU tambah FL kali FU kurang FL sehingga sama saja dengan FU kurang FL per FU tambah FL kali 2 ini adalah bandwidth fraksion bandwidth fraksional kali 100% kemudian dalam bentuk rasio kali ini dalam fraksional tadi ya karena bentuk rasio bandwidth rasio yaitu FU per FL ini adalah perjabaran lagi ini dengan ini dengan mengatau ini kita bisa dapatkan ini pentingnya adalah bandwidth rasio adalah FU per FL ini kalau untuk conversi diketahui bandwidth dalam persentase kita mencari bandwidth rasio nya tinggal masukkan saja ini atau begitu juga kalau diketahui ini bisa langsung kita dapatkan bandwidth dalam persen dan dalam rasio kemudian untuk ya untuk ini ya bisa di bisa di bisa dihitung bandwidth nya tadi adalah 500 MHz kemudian dibagi FQ nya tadi adalah 450 MHz ya jadi 1,1 jenisnya kalau dikali 100 maka ini adalah 110% 100% nah sementara yang ini rasio nya adalah tadi FU kurang FL 300 per 300 per 200 3,3 3,5 nah ini dijelaskan jadi untuk bandwidth 50% maka sebanding dengan bandwidth rasio 1,67 sedangkan 67% sebanding dengan bandwidth rasio 2 nah ini disebut dia octave sedangkan bandwidth 100% adalah bandwidth rasio nya adalah 3 dan 164% bandwidth rasio nya adalah 10 atau disebut ya 1 TKD ya kemudian terkadang frekensi senter dinyatakan dalam geometric means jadi FQ itu adalah FL akar FL x FQ jadi isinya untuk frekensi dalam logaritmi kita coba saja di contoh kita ini berarti frekensi senternya adalah akar FU x FL jadi akar 700 x 200 374 MHz oke jadi biasanya antena-antena yang nyeru band biasanya dinyatakan dalam persen sedangkan antena broadband dinyatakan dalam rasio oke dengan mengetahui bandit fraksional maka ini sama di artikel mengenai sistem UAB juga dibahas bandit fraksional intinya sama nah ini untuk membedakan jadi jika banditnya kecil dari 1% kita sebut dia narrow band 1% sampai 20% sebut dia wide band dan di atas 20% kita sebut dia ultra ultra wide band oke jadi itu pengantaran untuk bandwidth fraksional ada beberapa antena broadband kita ambil hanya beberapa saja sesuatu nya adalah antena helix jadi dari video yang dari youtube juga bagus sekali penjelasannya bahwa antena helix membentuknya jika sebuah konduktor digulung ya dilihatkan membentuk helix karena ini kita sebut ya antena helix atau helix karena kita sebut helix saja kemudian kebetulannya seperti ini yang lebih seles kita lihat nah ini adalah sebuah antena helix sebenarnya terbuat dari konduktor jangan dilihat semakin lupa kemudian kali ini adalah sebuah konektor koksial maka bagian tengah intinya ini terhubung ke sini sedang drone nya terhubung ke akhirnya adalah drone plane nya bidang drone nah kemudian ada beberapa hal dari parameter yang perlu kita jelaskan bahwa pertama kalau kita lihat dari ada depan maka penampangnya seperti lingkaran ini kalau kita lihat di depan ya antena nya seperti lingkaran kita lihat di mana diameternya D kemudian kelilingnya adalah C jadi D adalah diameter dari antena helix jadi ini diameter ini kemudian L ini adalah panjang satu gulungan ini adalah L8 yang satu gulungan sedangkan S adalah jarak antar gulungan jadi spasi antar gulungan nah kalau ini kita satu gulungan ini kita buka kita lepas kita luruskan ini kawat ini kemudian di mana mempertahankan panjang S dan D maka kita dapatkan ini ini jadi ini adalah satu gulungan tadi yang di satu gulungan satu gulungan satu gulungan kemudian tadi adalah S kemudian ini adalah silik jaringnya adalah D singkat kalau kita luruskan kawat ini kemudian ini sisi ini adalah S sisi ini adalah C oke jadi kalau ini kita lilitkan lagi maka ini akan terlilit persis seperti ini tadi satu gulungan ini ini keliling ini ini panjangnya adalah kelilingnya ya panjangnya adalah S kita akan dapatkan segitiga seperti ini ini adalah panjang konduktor satu gulungan nah sudut ini adalah sudut kemiringan kita melilitkan antena helix nah sehingga ini bisa kita pahami bahwa panjang satu gulungan itu adalah akar S kuadrat tambah E kuadrat kemudian N adalah jumlah gulungan jumlah gulungan kemudian kita kembali ke ini pit angel adalah sudut yang terbentuk antara S dan C ya ini bisa kita hitung ya tangan perkus tangan dari S per C jadi biar terbentuk di diingat bahwa biasanya kita lihat seperti ini ya ini adalah S ini adalah C ini adalah L maka ini adalah alpha maka sin alpha adalah S per L cos alpha adalah C per L silakan tan alpha adalah S per C sehingga alpha bisa kita hitung tan min 1 S per C oke jadi itu yang perlu di kemudian D adalah diameter dari konduktor yang kita gunakan kemudian ada H ini panjang keseluruhan dari antena helix dan panjangnya adalah jumlah dilitan dikali spasi penjangnya jadi juga dilitan ini kali spasinya maka itulah panjang dari antena helix ke keseluruhan kemudian panjang dari coil panjang antenanya panjang coilnya tentu dia N kali L panjang kawat yang kita butuhkan oke coba perhatikan kalau S ini sama dengan 0 atau alpha nya adalah 0 maka helix berubah menjadi antena loop jadi antena loop adalah antena yang berbentuk lingkaran saja itu adalah antena antena loop biasanya bentuknya seperti ini ini adalah antena antena loop nah kemudian antena helix bisa beroperasi dalam bentuk normal mode dimana radiasi maksimumnya adalah normal terhadap helix atau tidak lulus jadi jadi kalau antena helix nya adalah ini pula radiasi nya adalah mengarah ke ya jadi seperti donat ya mengarah tidak lulus di bidang helix jadi kita coba lihat oke jadi ini adalah normal mode di bidang helix sedangkan ini adalah aksial aksial mode kita buka saja kira-kira oke kira-kira itu perbedaannya nah dimana normal mode itu D nya harus jauh lebih kecil dari lambda lambda dari frekuensi yang akan kita gunakan ya kemudian atau L nya jauh lebih kecil dari lambda sedangkan nah ini ya kalian lihat ini adalah arah helix maka dia ini donat oke karena dia ingat antena helix adalah antena yang berpolarisasi sirkular melingkar sehingga aksial rasionya adalah 1 jadi antena kalau kita ukur di lab yang paling sirkular itu adalah antena helix kita punya beberapa antena sirkular tetapi aksial rasionya yang paling baik itu menurut satu adalah antena helix nah kemudian untuk yang oke ini contoh ini silahkan anda hitung ulang lagi sebagai tugas setelah ini misalkan helix beroperasi pada frekuensi 883 MHz coba anda hitung lagi berarti kan bahwa lambdanya adalah 34 kemudian ee empat gulungan helix 5,7 cm height nya adalah hal nya langsung kemana lambda kemudian helix nya ada ini jadi ini silahkan anda hitung lagi sama aksel rasio nya juga di hitung aksel rasio tadi adalah kalau ini antena helix itu melingkar ya jadi bisa jadi dia melingkar atau jadi AR itu adalah kemarin adalah perbandingan aksisnya nih kalau untuk antena yang benar-benar sirkular maka perbandingan sumbu ini dengan sumbu ini adalah 1 jadi ini di hitung ulang nah ini yang sekarang model aksial jadi kalau c nya berada antara 3 per 4 lambda sampai 4 per 3 lambda maka kita dapatkan dengan helix yang ini adalah axial mode jadi unidireksional ya seperti ini unidireksional nah caranya bagaimana yaitu c nya harus berada diantara ini kemudian bandit rasio nya adalah 1,7 8 oke jadi ini termasuk broadband ini contoh 10 putaran antena helix jadi 10 putaran helix dibangun dengan untuk logisender 8 GHz lambdanya sekian dimana helix mempunyai keliling 7 C nya dan ini kemudian ya big angel nya diketahui ini maka ini anda hitung ulang ya dikumpul berarti kan bahwa nah hitungan anda sama dengan ini dan ini dari yang dari tis ini adalah pengukuran nah jadi kalau anda ta mempunyai tanah helix salah satunya kita buktikan ini simulasi sepertinya ini simulasi seperti yang anda lakukan di IDT ini adalah pengukuran oke sekian kemudian juga ada dari engineering funda ya kemudian juga sudah ada di bahan kuliah kita sekarang di kerjakan ini 733 sebuah antena helix yang sudah tidak bisa dilepas lagi ya ini adalah telah dibuat dengan panjang keseluruhan 78,7 cm panjang keseluruhan tadi adalah L ya kemudian diameter maaf tadi saya beberapa kali saya sebut terjebut jari-jari ya yang benar D ya diameternya D dan pit angel nya adalah kemiringan lilitan kemudian kemudian pergi senternya adalah kemudian akan anda hitung jumlah gulungan gain dalam decibel half-hour beam width dan aksel rasio untuk antena helix kemudian ini juga sebuah untuk mendapatkan antena circular right hand ya jadi searah eh 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 jarum jam ya eh 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 jadi salah satu cara yang termudah mendapatkan antena circular ini adalah dengan menggunakan antena helix Kemudian akan dibangun Dengan pit angel 12,5 Dan keliling Satu putaran adalah Satu panjang gelombang Pada frekuasi center Oke ketika kecilnya nih ya Kelilingnya adalah Satu panjang gelombang Pada frekuasi center Oke Maka hitunglah Jumlah gulungan yang dibutuhkan Aktiviti belum kita jelaskan ini gak usah Aksal ratio ya Bisa kita hitung Oke ini gak usah Oke F Ini juga bisa di Dihitung ya Yang A minima Yang B gak usah Oke jadi ada Satu Dua Tiga 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 Tiga